. Lionel Messi menanggapi guard of honor piala dunia yang dirindukan rekan setimnya di PSG, Kylian Mbappe. Lionel Messi telah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada rekan setimnya di Paris Saint-Germain atas penjaga kehormatan piala dunia mereka untuknya, meskipun Kylian Mbappe dan Ahraf Hakimi hilang dari skuad. Messi adalah pahlawan dalam kemenangan akhir yang luar biasa Argentina atas Perancis tetapi superstar itu dikalahkan hingga sepatu emas oleh rekan satu timnya, yang mencetak hat-trick yang menakjubkan dalam acara pameran di Stadion Lusail yang mungkin dikenang sebagai turnamen terhebat, pernah final. Dia disambut sebagai pahlawan saat kembali ke pelatihan PSG pada hari Rabu, Mbappe dan rekan setimnya Hakimi sama-sama diberikan cuti oleh bos klub Christophe Galtier setelah pemimpin Ligue 1 kehilangan rekor tak terkalahkan mereka dengan kekalahan melawan Lenz, oleh karena itu, tidak ada pemain yang hadir untuk kepulangan Messi, meskipun adik Mbappe, Ethan, hadir setelah baru-baru ini bergabung dengan skuad tim utama PSG. Hakimi dan Mbappe akan memiliki beberapa hari libur, Galtier menegaskan setelah PSG kalah 3-1 di Lenz, kekalahan domestik pertama mereka dari kendalinya dan yang pertama sejak Maret tahun lalu, Rencananya adalah mereka bisa memainkan dua pemain ini, permainan, mereka sekarang akan pulih. Messi turun ke Instagram pada hari Rabu untuk menulis, Terima kasih banyak kepada rekan satu tim saya dan semua orang dari klub atas sambutan yang mereka berikan kepada saya, kami kembali dan berharap untuk terus memenuhi tujuan kami musim ini, sekarang bersama Paris Saint-Germain. Messi memimpin Argentina meraih gelar Copa America tahun lalu, trofi besar pertama mereka dalam tiga dekade, tetapi rasa sakit karena kehilangan gelar piala dunia terus berlanjut selama bertahun-tahun karena itu adalah satu-satunya trofi yang lolos darinya, hingga sekarang. Rekor Liga Champions yang bisa direbut Lionel Messi dari Cristiano Ronaldo Dengan Cristiano Ronaldo menyatakan dia telah memainkan pertandingan terakhirnya di Eropa, Rekor Liga Champions-nya siap diperebutkan. Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, pekerjaan saya di Eropa sudah selesai, kata striker Portugal itu saat diperkenalkan oleh klub baru Al Nasser, saya memenangkan segalanya, saya bermain di klub paling penting dan bagi saya sekarang, ini adalah tantangan baru di Asia. Ronaldo memenangkan Liga Champions bersama Manchester United untuk pertama kalinya pada tahun 2008, sebelum menambah beberapa kemenangan lagi bersama Real Madrid, selama hampir 20 tahun bermain di kompetisi klub top Eropa, dia memecahkan semua jenis rekor, tetapi Lionel Messi memiliki peluang untuk mengimbangi rival besarnya. Bahkan jika dia melihat musim ini dan menambah satu tahun lagi di Paris, Messi mungkin tidak dapat mengejar Ronaldo dalam beberapa hal, di sini, mirror football melihat rekor di mata pemain Argentina itu. Penampilan terbanyak, rekor pertama mungkin yang paling mudah, Ronaldo telah bermain 187 kali dalam kompetisi tersebut, menurut angka resmi UEFA, 6 di atas peringkat kedua Iker Kasilas, dengan Messi ketiga dengan 161. Jika PSG mencapai final musim ini, dengan Messi tampil di setiap pertandingan sistem gugur mereka, itu akan membuatnya menjadi 168. Musim 2023 per 24 yang selalu ada di atas itu akan membawanya dalam jarak menyentuh Ronaldo, tetapi 35 berusia satu tahun harus terus melangkah lebih jauh dari itu untuk mengejar Portugis. Gol terbanyak, Ronaldo juga memimpin perolehan gol Liga Champions sepanjang masa dengan 141 gol, Messi hanya tertinggal 12 gol, jadi total saingannya tampaknya tidak dapat diatasi. Messi sudah mencetak 4 gol di kompetisi musim ini, dia mencetak gol dalam pertandingan tandang melawan Maccabi Haifa dan Benfica sebelum mengantongi 2 gol di kandang melawan mantan tim pada bulan Oktober. Asis terbanyak Messi juga memiliki 4 asis di kompetisi musim ini, 2 di antaranya datang dalam kemenangan 7-2 melawan Maccabi Haifa, dengan 1 di pertandingan grup terakhir PSG melawan Juventus. Itu membawanya dalam jarak 2 dari penghitungan Ronaldo dari 42, meskipun dia bukan satu-satunya pemain yang bisa mengejar veteran itu, mantan rekan setim PSG Angel Di Maria mengoleksi 38 gol, setelah mencetak 3 gol di fase grup, meskipun tersingkirnya Juve berarti dia tidak dapat menambah jumlah itu musim ini. Lionel Messi menghindari reuni canggung dengan Kylian Mbappe pada hari pertama kembali setelah Piala Dunia. Lionel Messi akan kembali ke pelatihan Paris Saint-Germain pada hari Selasa setelah memenangkan Piala Dunia bersama Argentina. Pemain berusia 35 tahun itu diberi istirahat 10 hari oleh PSG setelah eksploitasinya di Qatar, tetapi kini dilaporkan telah kembali ke klub menjelang pertandingan Coupe de France melawan Chateau pada hari Jumat, Messi mencetak 2 gol di final saat Argentina mengalahkan Perancis asuhan Kylian Mbappe melalui adu penalti di Stadion Lusail setelah bermain imbang 3-3 setelah perpanjangan waktu. Namun, menurut L'Equipe, Messi tidak akan bergabung dengan Mbappe dalam latihan setelah sebagian besar skuad PSG diberikan hari libur menyusul kekalahan 3-1 melawan Lens pada minggu. Mbappe mencetak hat-trick di final tetapi tidak berhasil finish di pihak yang menang karena dia tampak marah kepada Messi setelah peluit akhir. Ada beberapa perbincangan seputar keduanya sebelum pertandingan, terutama setelah terungkap bahwa idola Mbappe adalah Cristiano Ronaldo dan dia yakin sang penyerang tak tersentuh dalam pertarungan melawan Messi. Rekan setim PSG Abdo Diallo mengatakan, melalui mail, Cristiano Ronaldo benar-benar segalanya bagi kilihan Mbappe. Jika Anda menyebut Lionel Messi melawan Cristiano, Mbappe akan berdebat dengan Anda setidaknya selama satu jam. Baginya, Cristiano tidak tersentuh. Tampaknya menambah sedikit gigitan pada permainan, tetapi Messi lah yang keluar sebagai pemenang dalam pertemuan yang kacau balau. Dengan Messi sekarang siap untuk kembali ke pelatihan PSG. Dia harus bersatu kembali dengan Mbappe untuk pertama kalinya sejak turnamen, meskipun tidak akan berlatih pada hari Selasa. Messi akan menjalani pemeriksaan medis rutin dan sesi latihan ringan sebelum kembali berlatih penuh bersama rekan satu timnya lainnya. Menjelang kembalinya Messi, bos Cristiano Galtier berkata, jelas dia akan diterima dengan baik di rumah, di resepsi di stadion. Saya yakin dia akan diterima dengan baik di Park des Princes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!